KEMIRIPAN 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 Sungguh sayang seribu sayang, selain merasa begitu kasihan dengan gelandang timnas yang memiliki barisan fans fanatik itu, warganya juga cukup kasihan dengan ibunda Pratama Arhan, yang sebelumnya diketahui bela-belein nyapin tumpeng di hari anniversary anak dan mantunya itu, dengan ucapan yang sangat menyentuh hati. Untuk mengkonfirmasi hal ini, tim Inser sudah berusaha melakukan penelusuran kekediaman orang tua Pratama Arhan, namun tidak begitu mudah untuk didapat di tengah situasi yang agak sensitif. Tim kami sebenarnya berhasil diterima pada malam harinya, namun pihak orang tua mengaku tak enak hati untuk memberikan komentar dan lebih bijak untuk bungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu imbalan yang sepadan, semua cinta dan kehangatan serta kehormatan keluarga bintang muda timnas itu, seketika luluh latak, dia dapat dugaan skandal perselingkuhan, yang sukses bertahan menjadi trending topik sepekan belakangan. Apa sungguhnya yang terjadi pada Zizi, istri yang begitu dibucin-bucinkan Ahan selama ini? Mungkinkah ini semua hanyalah gosip murahat, ataukah justru sebaliknya? Bila merunut ke belakang, dugaan skandal perselingkuhan pemilik dan melengkap Azizah Nurul Rosiare itu, mulai tercium publik, pasca artis Rachel Fenya yang juga sahabat Zizi, membagikan curhatan miris dan mengejutkan, tentang keadaan sejarah linin asmara dirinya dengan salim naud darar. Meski semula mengaku bukan karena orang ketiga, namun tak lama berselang, Rachel Fenya menjerit, mengaku tak kuasa terus-terusan menutupi aib orang, hingga akhirnya kesabaran itu seolah habis. Dari sinilah kemudian berseliuran curhatan belak-belakan Rachel Fenya, tentang dugaan skandal perselingkuhan salim sang mantan dengan sahabatnya sendiri. Semua mantan gue, itu semuanya nyelingkuhin gue, semuanya, pol semua, gak ada yang gak. Dan itu semua bukan karena gue nyata, itu selalu... Longol sendiri. Longol sendiri, jadi gue tuh udah percaya aja kayak, maksudnya gue percaya, gue akan kasih tau. Di tengah TNC tinggi yang memantik perhatian publik, komen menok Rachel di sosmed Aziza yang ketauan dihapus istri Arhan itu, membuat kecurigian publik terhadap Zizek, yang menjadi, apalagi video surdi dekat mirip Aziza, yang beredar luas, disertai jumlah pengakuan dan tangkapan layar settingan yang isinya benar-benar bikin merinding. Nah, kemudian bukti yang buatnya video kali itu adalah jelas ada objek, apa, silahkan bicaranya, yang ditutupi. Ya, ditutupi, diblok, bukan tertutupi, tapi memang sengaja ditutupi. Untuk membuat kronologi dan membuat kabar panas ini tidak kian menggelinding kemana-mana, tim insert sudah berusaha menemui Rachel V-nya di kediamannya. Dari pantauan tim kami di lapangan, setelah berjam-jam menunggu, Rachel tidak terlihat batang hidungnya. Dari juruparkir sempat, kami mendapat informasi, Bu Rachel sedang keluar kota, namun ketenangan tersebut tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ya, teman-teman itu lagi di luar kota atau gimana? Oh gitu, banyak yang luarnya lagi di luar kota. Di kesempatan yang lain, tim kami sebenarnya mendapat momen bertemu Rachel V-nya yang sedang menghadiri sebuah acara. Namun sayang, salah satu tokoh kunci dalam kisru ini enggan memberi klarifikasi. Sama anak-anak, gimana karena hal? Sedikit aja, mudah mau keperlaminan apa gimana, Kak? Sejauh ini, Aziza yang berada dalam posisi sangat terpojok, sudah melakukan klarifikasi soal dugan skandal yang terjadi dan nasib rumah tangganya dengan beratama arhat. Tak terima, Izia bahkan sudah mempolisikan beberapa akun gosip dan pihak tertentu, kembara Skripolri, walau hingga kini belum diketahui perkembangan penanganan kasusnya di meja para pendegak hukum. Sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai dengan sekitar selamat matrim. Bagaimana pertanyaan untuk Aziza pemeriksaan dan terjadi nama aja? Pertanyaan yang diaklayakan untuk Aziza hari ini, sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza, mengemarkan nama baik. Menjadi bulan-bulanan pemberitaan miring, warganet seolah tak mau berpuas diri dengan terus mengkawal perkembangan terkini kasus ini dan seolah terus mencari benang merah dari semua yang terjadi. Nah sedikit misalnya, yang menyeroti lagi sejumlah momen, termasuk pesan berdada canda teman-teman Aziza di momen Bradel Shower setahun lalu yang mendokat Aziza supaya jangan selingkuh. Bucinnya Arhan melalui selebrasi bola, postingan media, hingga saat momen haru di pernikahan di Jepang, juga tak luput dari serotan viral media. Tak menyangka rumah tandai baru sumur jagung itu berancam kandas di tengah jalan. Sementara itu, dalam obrolan terbaru di sebuah podcast, tak sedikit yang menyeroti ekspresi Aziza serta penyesalannya mengapa baru bertemu Arhan setahun lalu. Setelah, pasti ada. Ada. Kenapa baru bertemu Arhan setahun lalu? Woi! Woi! Ternyata mucin juga! Paling aman juga. Ya, itu kan kelihatannya, kelihatan ya, kelihatan itu wajahnya seperti malu-malu ya. Satu wajahnya is, kaget juga dengan pertanyaan itu, senanggu. Syok dan pertanyaan itu, tidak siap dengan pertanyaan itu. Sementara itu, pihak timnas Indonesia memastikan, kabar burung yang beredar, tidak banyak mengagum mental Arhan, yang menjadi salah satu pemain sayang andalan, dalam lanjutan kualifikasi piala dunia melawan Arab Saudi dan Australia nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!